Terima kasih 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 ngasih BR dulu BR nah setelah itu mau masukkan gambar harus dibikin file masukkan gambar insert picture pilih gambarnya tes tadi klik insert nah ini klik save nah kita coba upload kita coba upload soal tadi kalau masukkan ada di atas itu kosongan dulu baru akan upload kembali lagi nah ini cari nomor 10 nah begini ini disini tulisannya memang kecil tapi kalau di HP itu tulisannya besar jadi kalau mau upload paragraf mengupload table itu nggak bisa lewat microsoft harus dibikin format kayak gini kalau ini nya harus menyesuaikan format aku bilang kan sesuai format dia tidak bisa masuk soalnya itu aja itunya soal nah begini harus dibuat file queue tambahkan gambar file queue tambahkan gambar gambar itu boleh satu soal satu gambar potong aja dari paragraf atas sampai ke soalnya pakai screen clipping pakai yang screen clipping ini bisa screenshot screenshot screen clipping tandain soalnya misalnya soalnya ini tandain semua kayak gitu boleh nggak masalah kalau nggak kurangannya mobilnya banyak gambarnya ya itu tadi siswanya banyak gambarnya banyak itu bisa bikin ngeret 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 akan bakutar janya pengunggul dingin soal seperti itu aja bisa dipacari sendiri di ruang pengunggul dingin iya kalau betul kata banget itu lebih bagus pakai gambar pakai iya pakai screenshot yang ada di world ini disimpan dulu sebagai gambar jpg ada tadi caranya itu bisa lihat di youtube apa di mana di sini tulisannya kecil tapi kalau dilihat di dalam HP anak-anak itu tulisannya besar ya untuk soal ada jadwal jadwal kalau nggak ada kita lanjut ke menu jadwal ujian nampang jadwal nah disini pilih apa namanya mobilnya misalnya ada tadi apa soal apa tadi SD klik SD nah ini soalnya jenis ujiannya ini harus diaktifkan dulu misalnya ini ini PTS tadi diaktifkan di menu ujian jenis ujian tanggal mulai ini kapan kena ujiannya terserah sesi ini terserah kalau sesinya memang ada dua ya dua sesi tapi kalau ada satu satu sesi aja lama ujian segala macam yang ini ada disini bu ya sudah kalau ini kita mau isi coba kita isi jam 11 waktu eksploitnya jam 12 saya isi lama ujiannya ini misalnya satu jam selesainya ini waktu siswa boleh selesai apabila kita klik disini 10 menit apabila siswanya dia nggak bisa mengklik selesai harus 10 menit baru bisa diklik selesai untuk penganggara ini apabila siswanya buka yang lain ketika masuk lagi ada peringatan pelayaran dia bisa tertutup sendiri sampai anak-anak yang menutup maksudnya dia kan kerjakan ujian kerjakan ujian dia keluar dari aplikasi misalnya otomatis ada peringatannya tertutup sendiri nanti kalau iya yang kedua apabila layarnya dimatikan begini artinya sudah dihentikan jadi layarnya nggak boleh dimatikan kalau dimatikan artinya sudah selesai kalau mengerjakan berarti harus dibuka terus layarnya setelah HP anak-anak itu iya 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 mungkin saya kembalikan dulu bapak ibu mohon puji bagaimana kalau kesepakatan kita istahat di dulu karena ini juga waksudnya mau menjurut supaya teman-teman bisa mau sholat dan makan kan lagi diapil ini supaya waksudnya materinya tidak 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 supaya waksudnya bisa sama-sama jadi tidak tidak meghalang klik menu tambah klik menu tambah jadwal terus nama bank soal bila bank soal kita terima matematika nah ini kan TKSD klik ini jenis ujiannya berarti yang kita aktifkan yang mana penilaian tangan semester jadi kita klik penilaian tangan semester setelah itu ini jadwal mulai ujian dan jadwal akhir berakhir ujian terus selanjutnya itu ada sesi kalau bila dua sesi dua terus selama ujian terus ini siswa selesainya minimal berapa kalau bila setelah 10 artinya siswa itu gak bisa keluar sampai 10 menit mereka mengklik gak pernah bisa karena kita tentukan berapa menit mereka harus ngerjakan terus selanjutnya itu pelanggaran pelanggaran itu bila siswa keluar aplikasi tutup otomatis ada ada peringatannya tertutup otomatis nanti berapa detik terus terkunci ya langsung terkunci akunnya ya kalau keluar kalau keluar iya terkunci jadi kalau mau dibuka lagi harus lapor ke admin disitu ada pilihan mau ajak soal mau ajak opsi ini ABC nya diajak atau enggak ini soalnya diajak atau enggak ini awal bila mau ada tokennya klik jentang ini token juga acak opsi artinya abisinya diajak token apabila mau dikasih token kalau gak usah kalau tetap token gak apa-apa gak apa-apa hasil tampil ini apabila siswanya selesai bisa melihat hasilnya mereka benar apa salah terus disini ada resep login resep login ini apabila siswanya terkeluar ya tadi minta resep iya resep sama admin ulang KKM apabila siswa itu dibawah KKM apabila kita centrang ulang KKM otomatis siswa yang dibawah KKM itu mereka bisa mengulang misalnya mereka dikasih KKM 60 siswanya mengerjakannya baru 56 nilainya otomatis siswa masih bisa klik ujiannya bisa diklik ulang tapi soalnya akan kembali ke abad soalnya tetap sama tapi besoknya lagi ya atau hari itu juga misalnya waktu itu juga iya hari itu juga misalnya 2 jam dalam waktu 2 jam itu apabila mereka mengerjakannya KKM yang gak sampai dalam 2 jam itu mereka bisa memperbaikinya tapi soalnya yang salah aja itu semuanya lagi semua disitu gak dikasih tahu siswanya yang mana yang benar yang mana yang salah yang pasti mereka jauh pulang kalau kita kasih hasil tampil ini ketahuan jawaban mereka yang benar yang mana yang salah jadi mereka menandai jawabannya tambahan waktunya direset ke nol lagi iya iya misalnya waktunya tadi dikasih 60 menit apabila mereka mengulang KKM waktunya kembali 60 menit iya pulang dari awal apabila sudah ini dikesimpan nah ya jadi kalau kita mau mencari yang mana nah ini kita mau lihat data pesertanya klik status peserta nah disini nanti ada siswanya siswa yang ngerjakan disini semuanya akan tampil siswa yang selesai segala macam ada disitu nilainya ada disitu juga nah selanjutnya itu setelah menelman pengujian disitu ada nilai ini terakhir kalau kita sudah menjelkan semuanya baru kita cetak disini mata pelajaran apa itu kalau sudah ngerjakan nilai bagian akhir nah itu contoh kalau nilai kalau mengerjakan berapa menit nah disini nah sebelum ketika kita sudah setel semua itu ada fitur cetak cetak terhadir kalau kita bikin mapel ujiannya apa tadi misalnya SD nah ini klik ini ruangannya ruangan apa yang SD tadi terus sesinya sesi berapa kelasnya screen otomatis bisa jadi karena ini kita gak ngetel tadi kan padahal ini kelas 7 kan tadi gak disetel kelas SD kalau ada semuanya setelannya nanti ketika diklik ini cetak dokter hadir nanti akan jadi dokter hadir dokter hadirnya itu mirip dokter hadir ANPK terus ada cetak kartu cetak kartu ini kartu peserta ujian ini namanya namanya kita mau kita kartu peserta PTS 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 ada tulisannya kartu peserta oh iya misalnya kelas 9A klik print nah disitu disitu ada nombor peserta nama peserta nah tulisannya kartu peserta PTS itu ada sudah tulisannya di atas ini namanya kita tulisnya disitu nah disitu tulisannya apa mau gunungnya apa disitu kita bikin nah munculnya kartu peserta PTS dia sesuai dengan apa yang kita ketik oke nah selanjutnya itu ada berita acara apabila kita perlu buat berita acara klik aja buat itu kalau nggak perlu ya nggak apa-apa iya nah ini berita acara ini kita isi data ini kita isi data karena ini sebagai contoh ya mungkin nggak sesuai di dalamnya ini hadirnya berapa absennya berapa itu kita isiin nanti kalau dicetak ya hasilnya sama seperti yang ada di nah ini pilih siswa yang hadirnya nama proktor nama pengawas catatan catatan berita acara kalau sudah klik save nah ini nggak bisa harus dikasih ya iya oh ini semua nah ketika kita dicetak hasilnya kayak gini nah ini nomor peserta yang mana yang hadir atau yang gak hadir ini ada disini ini sebagai contoh aja nah begini hasilnya kalau yang ini simbol itu ada di pengaturan simbol ini terilai tengah semester ada di pengaturan semuanya ada di pengaturan biasanya sampai sini ini user user seperti tadi apabila apabila guru ini chapter guru yang kita import tadi kita pengawas nah ini belum ada pengawas ini jarang apa namanya share perlu kami itu punya pengawas biasanya share nya itu di online baru ada pengawasnya kalau pengawasnya mau mengawasi ya ini sampai sini sekarang kita pindah bagaimana menghubungkan apa namanya HP siswa ke router ke server nah sekarang kalau sudah semua ini bisa kita keluarkan dulu keluar tutup dulu ini tutupnya bisa klik kanan close terus klik ini shut down kematikan nah sampai mati kan setelah mati kita atur ke router ke router setting klik kanan nah disini ada close kan nah itu itu yang ada disini itu tadi kan berjalan tadi klik kanan tutup close semuanya buka virtual box dulu ini yang tengah yang tengah gak mau melihat teksnya lagi itu cuma kita mau lihat atau enggak kalau gak mau lihat lagi di iya ya oke sudah sekarang kita buka setting buka setting-setting ini harus itu klik network iya pengaturan sudah setting-setting-setting pilih network atau jaringan adapter 2 tadi kan itu hotspot lho nah nanti di rumah menjadi adapter terus kalau aplikasinya bersih berjalan itu itu memang karena ramnya ram dan memorinya ya berarti memorinya sudah klik setting klik network sudah klik adapter klik 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 nah ini ini tergantung dari pilihan kita misalnya di server kabelnya kita bisa cek nama kabel itu disini nah disini kita mau lihat nama kabel apabila dua dua jaringan kita bisa cek nama kabel apabila dua jaringan kabel pilihan nah ya itu juga kalau mau pakai wi-fi bisa ini klik ini wi-fi satunya kabel satunya wi-fi kalau kabel yang nggak ada koneksinya mungkin nggak ada nggak ada ini ini hanya apabila ada kabelnya ada muncul itu ada routernya sama ada ininya laptop terus di sini ada ada di sini wi-fi di bawah ini wi-fi di sini ada kabel apabila kita mau hubungkan cuma ke router HP misalnya 8-8 siswa aja klik yang sebelah sini syaratnya semua siswa harus konek ke router wi-fi HPnya dengan jaringan yang sama jaringannya harus sama atau jaringan sekolah bisa kita yang pakai wi-fi ini klik ini koneksinya harus sama wi-fi nya wi-fi sekolahnya harus sama itu kalau nggak mau pakai kabel buntok 9 nanti namanya wi-fi nya nih semuanya harus konek ke buntok 9 tapi karena kita kita percobaan pake kabel otomatis kita pilih ini pake kabel pilih oke nah setelah itu di dalam sini itu klik lagi setelah itu klik lagi settingan tadi network nah disini kita harus cari kabelnya tadi nah itu kabelnya ini klik kanan klik properti ya ulang bang kita cari kabelnya yang ada pake kabelnya itu yang ada pake kabel ada disini ini contoh untuk yang pake kabel itu relatif ya klik kanan klik properti nah diatur juga ini kembali ke tadi misalnya tadi 192 168 168 kosong kosong 192 ya di sini 190 bisa 191 bisa terserah terserah kita ngatur kecuali nomor 200 200 punya aplikasi nomor 1 punya router yang nggak boleh nomor 1 dan nomor 200 nomor 1 itu punya router iya kalau begini nggak ada yang koneksi kalau sudah klik oke klik oke lagi nah sudah ini memang tidak ada jaringan jaringan tidak teridentifikasi kita lanjut ke aplikasi tadi buka virtual box nya buka virtual box nya nah buka virtual box nya klik mulai klik mulai klik mulai nah kayak gitu sampai berjalan iya karena bahasa komputer itu bahasa inggris ketika diterjemahkan ke bangsa bisa jadi ini membuat orang bingung kalau bahasa komunikasi ini bahasa nisah ini warna nya hijau pak ini merah ada stop kayak gitu pak ini running ini 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 yang diuntukkan tadi nah otomatuk ya sampai sini ini tunggu sampai baris yang keempat ini baru mulai tunggu dulu sampai ada yang mulai selanjutnya ini ini login belum artinya ini belum jalan itu sampai muncul baris tempat kalau 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 itu sampai 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 tidak berarti sudah memulai mcs kan mcs mrs mrs di google di google untuk siswa ini ada di google chrome ini nah oke ada yang software masih mrs saya kesempatan di luar terima ada peningkat kalau ini oh ini 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 sudah sampai kalau sepertinya kita percobaan semua laptop boleh koneksikan jaringan wi-fi nya anggap yang lain yang pesertaannya itu koneksi sebagai siswa bisa pakai sampel ke situ boleh pakai HP boleh pakai laptop untuk siswa kode masuknya sama 192 jaringan nya harus jaringan yang koneksinya ke server harus ini Routernya satu sama berarti 192.168.0.200 langsung di klik koneksinya ya ini koneksi di internet di Google semuanya koneksikan ke ya kita ambil dulu misalnya mau ujiannya apa kita setelah dulu ujiannya kita coba ambil waktunya kita kembali ke jadwal ujiannya dulu ujiannya apa terus jenis ujiannya apa klik tanggal jam sekarang nah ini kan jam 12.38 supaya cepat mulai kita ambil aja waktu tutupnya misalnya jam 2 lama ujian tanggal 10 menit selesainya lima menit penganggarannya satu detik ini kalau diajak kalau mau ditokat juga boleh nggak usah aja masih tampil klik simpan nah sekarang yang sudah kita buka akun siswanya setelah cetak cetak kartu nah ini tadi yang kita bukitkan nah 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 yang lain harus login pakai itu oke oke coba satu ya oke 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 Aribillah naiknya di sekolah ada yang terwogin sama ada yang sama kasusnya keluar sendiri beri-beri Masukkan password kliknya baru kosongkan Masukkan password admin MRS tadi Klik kosongkan Nah dengan begitu semuanya bisa tes lagi Iya Yang saya mau lihat tadi Keluar kan? Ya Masukkan 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 oke ini jalan kata kuncinya KLS purkecil 900 ini 1 sampai sekian kemudian passwordnya PS purkecil 939 lanjutkan yang sudah sampai 07 ini sudah nah berarti nanti passwordnya berarti 900 yang belum 939 yang passwordnya belum 940 semua passwordnya kecil semuanya yang akan dikerjakan 10 menit 10 menit yang harus minta reset dulu resetnya begini katanya status peserta yang mana yang sudah bisa klik ulang klik ulang ini karena tadi sudah tertutup klik ulang akan baru bisa masuk lagi intinya siswa itu gak bisa menutup layarnya gak bisa dia main harus kemudian iya soal diserjakan sebelumnya mulai kalau sampai tertutup otomatis mulai dari awal diserjakan kesimpannya di mana kesimpannya di mana displaynya displaynya diserjakan kalau layarnya ditutup itu artinya dititermakan sebagai sebuah ujian diserjakan ambil barik bawah ya ambil barik bawah terus ambil barik bawah nah ini nah ini ya intinya apabila anak-anak itu ngerjakan itu gak gak bisa main-main soalnya mau main game dulu nah 10 menit main game dulu gak bisa harus diterjakan dulu baru boleh main game yang ada ini gak sebenarnya belum soalnya iya mulai kerjakan sembarangannya gak apa-apa disitu nanti ada tertampil nilainya nah disitu muncul jawabannya berapa benarnya nilainya berapa yang login ada 9 kartunya ini lagi keping 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 berapa soal klik 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 soal ya dapat puluh soal si mulai laki 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 semua jawaban terekam kalau mau aman itu tunggu waktunya 5 menit selesaikan nah itu aman karena kita kan sudah pasti selesai layarnya kita kan nggak tahu nah ini nilainya tidak ada aktivitas klik garis habis itu jadwal ujian nah disitu ada ujiannya ujiannya tadi bangsa Indonesia Indonesia itu yang diklik Hai baik-baik ya klik mulai selesai sebenarnya cuma ini kan kopian jadi tidak ada kalau mau donasi itu bisa di sini cbc cari di Google Iya kalau yang punya aplikasi otomatis punya komunitas sendiri update-update otomatis ada kalau yang kopi itu enggak ada update dari pihaknya Hai teman-teman kelihatan kemudian bisa boleh mengkliknya apa-apa kita ceknya lihatnya bisa nanti aku sini habis kita coba selesaikan dulu yang sebelah sini habis kita cetak nilainya hai 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 kalau pakai Wi-Fi itu kelemahannya terlalu banyak kan kadang-kadang terputus sendiri kalau terputus otomatis nggak aman untuk servernya maksudnya bila yang terputus itu punya server semua siswa nggak bisa kita kerjakan ujian tapi kalau kalau ada login satunya nah itu kekurangannya Wi-Fi jadi sinyal yang paling aman itu yang putus ini sudah sampai kemungkinan sudah sampai kemungkinan sudah sampai kemungkinan sudah selesai Ayo, hari pilihan, hari pilihan, minum bro. Minum, minum, minum. Kalau mau rapihin itu ujiannya sesuaikan dengan rapot. Ya, otomatis kalau sesuai dengan rapot, nilainya, kesananya juga sesuai dengan rapot. Recap-nya. Ada lagi yang ditanyakan? Recap nilai ada pengaturan ini ada, ini nama aplikasinya. Gambar-gambarnya ini bisa di edit. Seadanya di atas siswa kita masukkan fotongan otomatis di kartu, jadi muncul. Kartunya muncul juga fotonya. Ada pengaturan ini, kita tunggu. Beserta, lihat. Sistem tempel aja, pakai lem. Ada, coba letaknya nggak tahu sih ya. Nah, kalau pakai format Excel itu kita uploadnya di... Nah, sepertinya di sini. Harus sesuai format. Kayaknya di sini. Itu sebuah cara-caya saya nggak pernah menaruh gambar di dalam server. Iya. Iya, langsung. Tapi ini kita kan bisa dipo malang. Prank foto, perempuan, baru beberapa logo. Iya. Mungkin di lain. Dari laminan deh. Iya. Laman aja. Iya. Laman aja. Iya. logo sekolah nah yang ini tuh background ada dua tempat bogonya jadi di kantor siswa tadi juga ada dua kiri kanan bogonya kiri kanan misalnya kita pakai logo basa yang kanan ke yang kiri nah ya itu bisa di upload dicoba disitu tapi gambarnya sesuaikan jangan terlalu besar misalnya gambarnya kita sesuai ke atas itu mungkin cuma 300x300 ya jadi kalau kita mau kita upload terus